Intro Halo teman-teman, perkenalkan saya Noramira Fatina di Mg70121-027 dari kelas A, Mata Kulia Kimia Medicinal Nah, kali ini saya akan membahas salah satu obat yang kayaknya sudah banyak orang tahu deh obat alergi ini Yap, yaitu si Tritin Nah, si Tritin adalah suatu anti-histamin generasi kedua yang secara umum digunakan untuk mengatasi gejala alergi baik itu alergi karena makanan ataupun yang lainnya atau juga urtikaria Selain itu, si Tritin juga dilaporkan memiliki tingkat efek sedasi tertinggi di antara anti-histamin generasi kedua lainnya loh Yang juga, si Tritin ini merupakan metabolit aktif dari piprizin, hidrosizin, suatu antagonis reseptor H1 generasi kedua yang mana bersifat selektif di perifer dengan mekanisme kerjanya itu berkompetisi dengan histamin untuk meningkatkan diri pada reseptor-reseptor H1 di permukaan sel efektor Efektor HV, si Tritin itu sendiri sebagai anti-alergi adalah dengan menekan gejala alergi yang berhubungan dengan pelepasan histamin karena reaksi antigen dan juga antibody yang mana memiliki efek samping yang secara umum itu bisa saja mulut kering atau efek sedasi lainnya juga rasa kantuk yang dapat ditimbulkan Nah, ada pun bentuk si Tritin itu seperti ini yang dimana dia memiliki dosis untuk orang dewasa sebanyak 5-10 mg per hari dengan maksimalnya itu 10 mg per hari dengan catatan untuk usia 65 ke atas dia cukup diberikan 5 mg per hari selanjutnya untuk dosis anak-anak usia 6 bulan sampai 2 tahun dia diberikan dosis awal 2,5 mg per hari yang selanjutnya dosis rumatan 2,5 sekali atau 2 kali dengan maksimumnya itu 5 mg per hari ada pun dosis usia 2 tahun sampai 5 tahun dengan dosis awal 2,5 mg per hari dan dilanjutkan dosis rumatan sebanyak 2,5 selama 2 kali sehari atau 5 kali 1 sehari dengan maksimumnya itu juga 5 mg per hari ada pun untuk usia 6 tahun ke atas dia sama seperti dosis dewasa yaitu 5-10 mg sekali sehari dengan dosis maksimumnya itu sama 10 mg per hari juga ada pun si Tritin ini memiliki nama kimia berikut dan juga rumus struktur C21H27CO3N2O3 dengan berat molekul 461,8 dan pemberian berupa serbuk warna putih atau hampir putih dan kelarutan mudah larut dalam air dan praktis tidak larut dalam aseton dan diklarometan nah dari salah satu literatur menyatakan bahwa si Tritin ini memberikan efek sedatif yang minimal atau bahkan dikatakan non sedatif walau demikian efek sedasi dilaporkan terjadi pada hingga 14% pasien yang menggunakan si Tritin itu sendiri efek sedasinya itu lebih tinggi dibanding dengan antihistamin generasi kedua lain seperti loratadine dan vexofenadine nah terus bagaimana bentuk struktur kimianya si Tritin itu memiliki struktur kimia seperti ini yang dimana si Tritin hidroklorida itu mengandung tidak kurang dari 99,0% dan tidak lebih 105,0% C21H27Cl3N2O3 yang dimana dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan itu menurut British Pharmacope 2002 lalu si Tritin hidroklorida juga memiliki 3 gugus terionisasi menghasilkan nilai PKA 2,9 dan juga 8,0 nah si Tritin pada awalnya itu hanya bisa dibeli menggunakan resep di banyak negara tetapi kini si Tritin itu bisa didapatkan tanpa resep di banyak negara pula di beberapa negara lain si Tritin juga bisa didapatkan dengan secara bebas hanya dalam kemasan berisi 7 sampai 10 biji dengan sediaan 10 mg Indonesia si Tritin itu termasuk ke dalam kategori obat wajib apotek atau OWA dan tersedia dalam bentuk tablet salut selaput 10 mg, kapsul 10 mg, dan sirup 5 mg per 5 ml ada pun contoh tabletnya ini nah selanjutnya setelah membahas terkait seterizin tadi kita melangkah ke farmakokinetik dari obat ini jadi sebelumnya kita perlu tahu apa itu farmakokinetik jadi farmakokinetik adalah cabang ilmu dari farmakologi yang mempelajari tentang perjalanan obat dari awal kita minum hingga keluar melalui organ ekskresi dimana farmakokinetik ini terbagi menjadi 4 tahap yaitu adsorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi baik untuk tahap pertama yaitu adsorpsi dimana si Tritin itu diserap dengan cepat dan juga dalam jumlah yang besar pada pemberian oral baik itu tablet atau pun juga sirup bioavabilitas si Tritin itu sendiri pada oral itu sekitar 70% dan sifat farmakokinetik dari si Tritin itu diketahui mempunyai peningkatan linear dengan dosis pada rentang 5mg sampai 60mg dimana nilai Cmaxnya itu setelah pemberian 1 dosis sekitar 257 ng per ml untuk dosis 10mg dan juga 580 ng per ml untuk dosis 20mg dimana pemberian bersamaan dengan makanan itu tidak mempunyai efek terhadap bioavabilitas si Tritin itu tetapi bisa menunda dari nilai Tmaxnya sebesar 1,7 jam ya menjadi sekitar 2,7 jam dan menurunkan nilai Cmax sekitar 23% kondisi steady state level si Tritin itu sendiri terjadi setelah 3 hari dan tidak terjadi akumulasi obat pada penggunaan kronik setelah pemberian si Tritin dosis 10mg sekali selama 10 hari juga rata-rata Cmaxnya itu di sekitar 311 ng per ml nah ada pun untuk tahap kedua yaitu distribusi rata-rata ikatan protein plasma dari si Tritin itu sekitar 93-96% pada rentang 25-1000 ng per ml tidak tergantung pada konsentrasi ada pun ikatan protein plasma itu sebesar 88-96% juga pernah dilaporkan pada berbagai studi setelizin ini terikat dengan affinity tinggi pada albumin sedangkan ikatan pada alpha-1 glikoprotein dan lipoprotein hanya dalam jumlah kecil nilai volume distribusi dari setelizin itu sendiri belum diketahui tetapi diperkirakan sekitar 0,3-0,45 liter per kilogram setelizin itu tidak terlalu melintasi sawar darah otak terutama karena sifat kimianya tetapi juga karena aktivitasnya sebagai substrat dari P-glikoprotein tahap ketiga yaitu metabolisme nah setelizin itu tidak mengalami metabolisme yang besar setelizin diketahui tidak dimetabolisme oleh sitokrom P450 karena setelizin itu tidak mempunyai interaksi yang signifikan dengan obat yang bersifat inhibit atau indus terhadap sitokrom P450 enzim seperti teopilin, erythromisin, klaritromisin, dan juga simetidin meski setelizin ini tidak mengalami proses metabolisme yang besar oleh sitokrom P450 ini setelizin itu tetap mengalami proses metabolisme dengan cara lain antara lain oksidation dan conjugation dimana pemeriksaan setelizin yang belum termetabolisme menggunakan plasma radioaktivity menunjukkan nilai sebesar lebih dari 90% pada 2 jam 80% pada 10 jam dan 70% pada 24 jam hasil ini menunjukkan metabolisme yang lambat dan terbatas ada pun enzim yang berperan pada proses transformation sitokromisi ini belum diketahui secara pasti nah untuk tahap terakhir yaitu ekspresi disebut juga eliminasi yaitu setelizin ini tereliminasi sekitar 70-85% di urin dan 10-13% di fesis dimana 50% atau 60% setelizin yang dieliminasi di urin itu dalam bentuk tidak berubah setelizin itu dieliminasi di urin melalui mekanisme aktif transport dengan nilai elimination half-life setelizin itu berkisar 6,5-10 jam pada dewasa dengan rata-rata pada beberapa studi itu sebesar 8,3 jam setelizin itu mempunyai duration of action sekitar 24 jam dengan waktu paru amelasi setelizin itu meningkat pada lansia sampai dengan 12 jam padahal gangguan liver itu sampai dengan 14 jam dan pada gangguan ginjal itu sampai dengan 20 jam nah setelah mempelajari farmakokinetik dari obat ini selanjutnya kita akan membahas farmakodinamik namun sebelumnya farmakodinamik itu merupakan sedisiplin farmakologi yang mempelajari efek biokiniawi dan fisiologis dari suatu obat serta mekanisme kerja obat itu di dalam tubuh nah untuk farmakodinamik obat ini setelizin itu hanya sedikit melintasi sawar darah otak dan karenanya hanya memberikan efek sedasi minimal jika dibandingkan dengan banyak macam antihistamin suatu studi positron emission tomography atau PET itu menemukan bahwa reseptor H1 di otak ini ditempatkan sebanyak 12,6% untuk 10 mg setelizin 25,2% untuk 20 mg setelizin dan 67,6% untuk 30 mg hidrosizin setelizin 10 mg ini memberikan efek antihistamin perifer yang setara dengan hidrosizin 30 mg studi antihistamin menggunakan PET ini juga menunjukkan bahwa ikatan lebih dari 50% pada reseptor H1 di otak memberikan efek mengantuk dan penurunan kognitif yang lebih besar sedangkan ikatan kurang dari 20% pada reseptor H1 di otak dianggap tidak menimbulkan efek sedasi ikatan 30 mg hidrosizin pada reseptor H1 itu sendiri mempunyai kolerasi dengan mengantuk sedangkan ikatan citrizin 10 atau 20% tidak mempunyai korelasi karena daya tembus otak dan daya ikat citrizin kepada reseptor H1 itu bersifat dose dependent yang ditunjukkan dengan citrizin dosis 5-10 mg itu tidak memberikan atau hanya memberikan efek sedasi ringan sedangkan dosis besar 20 mg itu diketahui menyebabkan kondisi mengantuk yang signifikan baik cukup sekian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye